yo guys welcome again to feel abis hari ngomong review mini GT lagi tapi kali ini yang ini ya Ben Lee yang Christmas Edition by eh Christmas Edition desain by Ben Lee desainer Vildian eksklusif buat mini GT ini desainnya nyatan tangannya si Vildian 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 ah gitu nih harusnya oke buat kado natal buat semua orang karena dia pas itu dibaginya sekitar tanggal 25 Desember kemarin tapi gue baru review hari ini kita kotak depannya nih jadi menjadi warna putih terus indah ke kotak-kotak kado gitu ya guys yang warna merah warna putih sudah ke pohon natal Snowflakes rusak siapa lagi nih ada pita ini ada apa nih hmm Oh ada manusia salju ada lonceng ada candy cane Oh ada kado nih guys ngumpet deh ada kado-kado ada ornamen apa namanya pohon hanya bagian invertnya warna invertnya jadi putih tapi ini merah kalau ini kan background-nya merah itu yang putih iya jadi ada kayak pita gini yang membagi dua bagi dua gini ya set nah ini yang keren lagi mobilnya ini dia kek lagi kamu flasso gitu guys sama warna magnetnya penyatu deh kita cek cirinya dulu nih ini banding kode nilg t3 gt3 ini krisis edition 2020 mini GT 1 nomor 188 sebelah kanan sama berbeda indah putih kalau indah merah atasnya limited edition one of 9999 berarti ada 9999 pieces worldwide satu dunia ya jadi limited edition punya belakangnya ada warning terus kita dapet apa namanya ini license sini ada ketretannya blablabla blablabla tsm model nah ini sekarang ada Instagram ya nih kalau yang kemarin-kemarin kan kayak Instagram enggak ada FB Twitter doang sekarang ada nah ini dia di barcode kita tulisan banding kode nolg t3 kesempatan edition 2020 tapi nggak tulis LHD atau RHD jadi sepertinya semuanya sama ya konsep satu RHD semua RHD itu enggak ada enggak ada nah ini udah kebuka oke ini kotak buka gampang deh ya kita tepat-tap aja nih saya kotaknya gede enggak kayak biasa kecil enggak uh ternyata ini sedikit oke jadi kayak mainan mahal nih guys ini kita dapat mika ada covernya gini nah berhasil tuh mewahnya kita langsung dapat mobilnya kecewii kira-kira dulu sekali sumpah guys ini keren banget nih gua first set langsung wah ini keren banget sih ya langsung aja kita lihat sebelah kiri dulu nih guys sebelah kiri ini ada livery mobil One di sini sini skirtnya ada karbon nih ya kelihatan kan karbonnya eh karbon bukan oh bukan aja cuman kayak tekstur skirtnya doang terus ini exhaustnya samping nih keren nih untuk tiffer ini dia ini tadi kayak pita ini ya yang ada warna gold sudah pita putih ini ada pita gold lagi ini dia wrappingnya sini dia warna merah terus gambar-gambar putih sini invertnya jadi background putih disini apa gambar merah-merah untuk bannya ini dia warna gold deh bikin celong punya tapi deh terus bahannya dia apa yang namanya slik tire sih ini ban balap gitu slik yang alus terus ini kita dapat airfan gede nih guys disini airfannya gede ada mobil GT3 ya jadi begitu mesti banyak airfannya oke ini dia spionnya kecil lucunya spionnya kecil di tengah gini oh ini dia modal aerodinamis nih di tengahnya bolong nah sekarang kita kedepan kedepan ini kita bisa ngeliat dua warnanya ini ngasih ini merah sini putih disini di belah lagi sama pita ini juga dapet airfan dua gede disini otosan band ini di kaca lampu Mika grillnya ada lisi gold juga nih guys banyak goldnya nih di model ini misalnya grillnya sangar nih ya bumper depannya kalau kalian perhatiin kayak muka lagi marah gini nih hmm lampu Mika of course terus ini dia pitanya gini ya dia agak miring ke samping nggak pas di logo bandnya tengah itu mungkin kalau yang OCD kayak gua bakal kayak kesel aja gitu ngeliat deh kenapa nggak pas tengah gitu kan dia miring begini hehehe nah ini kita liat ke atasnya dulu nih nah ini pembagiannya warna ini berarti dia tiap pembelahan pita dia pasti beda warna disini ada yang keliatan putih disini putih juga disini yang merah nah ini juga merah ini di wingnya yang gede terus Merry Christmas Merry Xmas simple lah ya gitu lihat tulisannya hehehe terus belah kanan sama kayak di kiri no difference ini ada exhaustnya lagi ini tempat bensin bukan nih guys di kiri ada nggak oh nggak ada berarti ini tempat bensinnya dipindahin kesini ada mobil balap ya ini dipindahin buat kayak lebih gampangnya langsung colok gitu kan colok langsung isi udah lanjut jalan lanjut jalan hehehe nah belakangnya ini lampu juga demika kalau dilihat mirip Mercy gitu ya yang CLA gitu guys nah ini dia ada apa nih ini ini apa nih guys oh kiri kan ada dia kini buat buka buka bagasi gitu kayak pin pin yang boka mesin gitu lah ini tekan terus dibuka nah ini logo Benny juga buat sini diffusernya gede ya sangar ini bikin bawah wingnya dia warna gold jadi mobil ini banyak gold banyak kali warna gold hehehe nah ini bawahnya rata kenapa rata karena ini kan jadi mobil GT3 jadi kiri butuh aerodynamics yang gede yang banyak ini rata jadi anginnya lurus masuk ke diffuser jadi gak ada gak ada hambatan angin yang banyak ya dia langsung selik kita walk around lagi sekali ini mungkin buat gue ini best band nih ya kemarin gue udah bilang yang pike speak itu best tapi sekarang left to best itu pindah ke ini yang christmas edition kita cek ketinggian si GT3 ini dulu ya guys hmm 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 eh oke buat jadi 3 ini keliatan ceper banget nih guys nih dia hampir nempel lantai bahkan kuku gue aja kayaknya gak masuk tuh tuh coba kayak cutter ya ya cutter ya ini cutter kita masukin tuh tuh bisa kalian lihat ini tingginya lumayan guys pendek banget tuh naiknya lumayan kalau gue masukin cutter jadi mungkin software ini mobil paling ceper yang menjadi pernah buat yang gue pernah lihat dia hampir cium lantai guys depannya beda dikit man nih aku kasih angle lagi lebih ini tuh kalian bisa lihat hampir cium lantai loh guys beda dikit lagi hehehe ya mungkin kita jumpa video kali ini gue impress banget sama desainer ini yang feel diun keren banget buat ngedesain livery nya kita jumpa video kali ini input